Aku kesayanganmu, aku telepon di rumahmu Sedang apa sayangku, ku harap kau mendengar Dan ku katakan rindu Engkau lupakan anak cucumu Hanya demi kenikmatan Harga dirimu bahkan terbuang Kau berkau cumi, kau ciu Kau selalu jatah hatimu Sangat jauh dariku Tunggu aku kembali Ku mencintaimu selalu Menyayangimu sampai Akhir menutup mata Terima kasih Oke Oke Selamat malam semuanya Malam Apa kabarnya Baik Sehat semua Sehat Sehat ya, karena kalau gak sehat dimana Rumah sakit Oke Mari kita doakan yang di rumah sakit Sehat semuanya Amin Ini luar biasa sekali Oh biasa di luar Semangat baru Semangat baru Mukanya masih lama Mukanya masih lama Mukanya baru dong Oke kita buka dulu ya Buat pemirsa di rumah Pemirsa di rumah Selamat berjumpa kembali tentunya Bersama saya Host yang sudah tidak magang lagi Tentunya Oke Tepuk tangan buat saya Kemarin Saya Sudah disahkan Menjadi host Dan saya mendapatkan Biagam net Sertifikatenya Sertifikatenya sudah ada Berapa luas nih? Ya kurang lebih 23 hektare Lebih banget Ya lebih banget Lalu udah tahu Sertifikat masih gitu Masih ditanya aja luasnya Berapa Sertifikatnya Bukan Sertifikat Sertifikat nama Kalau gua host Host disitu ya Oke Buat pemirsa Kalau sehat semuanya Ya syukurlah Iya Sering mendoakan Kita sering mendoakan Karena supaya Kalau pemirsa sehat kan Masih nonton Ini talk shooter Oh iya Supaya mereka sehat Dan kita pun sehat Intinya kita semua sehat lah Iya Ya Masih bersama saya Tentunya Tentunya nandang standar beca Dan juga konsultan host kita Tono standar ontel Oke Kita berjumpa lagi di Ini talk show I love you baby Yeah 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 Ini mengingatkan zaman dulu Ndre, kalau pacaran ngirim surat atau enggak ke saudara pakai pos. Belum ada SMS, BBM belum ada. Belum ada, handphone juga masih jarang, telepon koin, masih inget ya, kalau misalnya enggak punya koin pakai benang masukin, gudok 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 gitu. Itu malu, itu malu gue sama kagak, enggak gue mengingatkan kalau lagi apa namanya kalau kita lagi macet lagi jenuh, kalau lagi apa-apa pasti kesini Ndre, kalau ngelepon radio gitu ya, ngirim lagu padahal radionya lagi gak siaran. Iya, teleponin. Bener, tapi masa-masa itu lu ngalamin indah banget, kenapa? Ketika kita mengirimkan surat cinta kepada pasangan kita, itu menjadi sebuah tanda bukti buat dia, itu bisa disimpen. Kalau sekarang SMS bisa ke hapus, BBM bisa hilang. Dulu segede gini, sekarang udah agak kecil ya, kalau dulu kan gede enak, kalau hujan tuh semua 4 orang masuk gitu. Masuk ke dalam. Yang melepon satu orang, yang melepon satu orang sama mamahnya dengerin gitu kan, hujan. Apalagi kalau nunggu macet terus hujan gitu kan. Apalagi kan dari zaman dulu sampai sekarang macet itu gak kelar-kelar jeng. Iya, bener. Coba bayangin, gue dari Bekasi, Tambun sampai sini itu satu jam setengah lebih. Bayangin. Satu jam setengah lebih? Iya, harusnya dua jam kan. Itu cepet dong. Itu masih cepet. Harusnya setengah jam. Tapi sekarang enak deh, kalau kita ada macet dimana-mana udah di broadcast. Jangan lewat jalan ini, macet. Tapi bukan solusi, Dre. Iya sih. Mau broadcast mau apa juga macet mah tetep. Macet tetep, iya. Yang gue pusingin ini udah tau macet tapi yang belakang tuh tang 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 tang. Apa ya coba? Udah tau macet gak jalan-jalan? Ada lagi, Le. Udah macet total. Masih ada tuh. Foreader. Minta jalan. Padahal kan gak ada apa-apaan. Kecuali kalau ada orang meninggal atau apa, bolehlah kita kasih jalan. Boleh. Atau Pak Presiden lewat karena dia kan tugasnya berat. Tugasnya berat. Iya. Ini mah lewat. Siapa? Artis Andre. Masuk. Masuk. Halo. Baik. 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 Ya ampun. Kan tebelnya kok beda banget. Sekarang lambutnya begini. Amat. Kan karena. Kan hidungnya masih ya. Masih. Masih. Masih yang mayu. Masih ya. Loh ya. Kalau wanita secantikan, gak apa-apa. Kalau wanita secantikan. Biar makin banyak. Oh gak apa-apa gratis drek. Gak apa-apa gratis. Oh ya. Oh gratis nih. Oh yaudah. Oh yaudah. Baiklah. Tidak datik. Maksudnya buat wanita sejati kamu nyela gak apa-apa. Lu gak apa-apa. Begini aturan. Aturan itu harus konsisten. Betul sekali. Kita megang aturan, tetap aturan. Iya, iya, iya. Ah. Pernah hati-hati sih lu. Aneh, aneh ke. Saya panggilnya apa ya? Aneh, ke atau? Aneh ke. Ini udah boleh duduk ya? Boleh, silahkan duduk. Ini dari mana nih kau sendirian? Dari tadi. Oh, jadi nunggu ya? Dari tadi nunggu. Oh, gitu. Ane ini salah satu, apa namanya, yang membuat sebuah gelang-gelang. Kok tau? Karena kau telah menggelangkan hatiku. Kenel. Kenel, Kenel. Jadi awalnya bikin buat sendiri, terus buat sahabatnya, buat temennya. Akhirnya banyak yang pesen. Kok tau? Karena kau telah memesankan hatiku. Terus, itu dijual apa gimana? Awalnya sih karena hobi aja. Emang suka bikin sesuatu prakarya gitu kan. Kok tau? Emang sayang. Emang dia yang buat? Kok tadi ya? Itu yang buat kita. Kamu kalau mau merayu itu harus tau momennya dong. Oh, iya, iya. Yang buat dia ditanya kotak. Iya, ini gak pinter ya? Iya, makanya saya jadi host gak pinter gitu. Gak pinter. Tapi Ane, kalau memang buat gelang-gelang, kenapa gak dipake sekarang? Iya nih, lupa. Kalian promosi kan bisa begini. Balabala keles, balabala keles. Bisa promosi. Tapi dia selain membuat gelang juga dia ini jago ngelindur. Pernah gitu, Ane? Gue mah tau. Ini pasti emak gue nih yang ceritanya. Lu enak aja, emak gue yang cerita ke gue. Gak, kok bisa? Gak bisa lah. Orang emak kamu sama emak saya sama-sama emak emak. Lah, males banget tadi kakak. Hah? Sama-sama emak emak. Bener, bener. Masa emak gue males sih? Enggak emak emak emak. Enggak emak emak emak. Enggak sejelek apa emak gue dimalesin. Kadang-kadang yang jelek anaknya doang. Emaknya emak sama kayak begini. Oh given. Tapi doanya yang mantel. Oh. Enggak. Enggak. Enak. Coba diceritain. Ceritain eng. Apaan dan? Nelindur, kan masih kayak lindung. Masih kecil. Masih kecil? Semang jual udah gede kak. Melindungan gini-gini gitu. Seibuk apa sih sekarang? Sekarang sibuk bikin gelang. Bikin gelang? Ya, syuting masih terus kan? Masih tapi FTV. Oh FTV. Sama olahraga juga katanya kan lari gak mau. Lagi mulai lari soalnya agak gembala ya sekarang ya. Iya iya dulu waktu saya pernah... Dulu? Dulu kan kita pernah syuting bareng. Itu masih langsing ya? Masih langsing dulu. Jadi maksud lo gue gendut sekarang? Awas lo! Tokonya tungguin! Jangan sampai... Saya marah! Oh kenapa dia? Tau kenapa dia? Bang! Mana orangnya? Mana orangnya? Apa? Itu mobil saya? Apa dulu masalahnya? Tau-tau mana orangnya? Gak tau. Makanya saya mau nanya. Itu mana orangnya? He? Wuss! Masih bangi sekarang. Minta-minta di Barut banyak minta poton re. Lo gak percaya liat? Gue juga kalah. Ya kan? Bawa kopi. Sekarang dia... Ya beneran. Sekarang dia terkenal. Dipanggilnya... Saswi Kopi. Saya mubar! Saya mubar! Saya mubar! Ini marah kenapa masalahnya? Itu saya di jalan. Tiba-tiba saya ditabrak. Terus yang nabrak siapa? Orang-orang. Orangnya siapa harus jelas. Saya juga gak jelas. Makanya mau saya tanyain. Harus jelas dulu yang nabrak siapa. Yang ditabrak siapa. Jalan bacet. Kalau mamang kan kadang-kadang nabrak. Terus nyalahin orang yang ditabrak. Kamu hati-hati dong. Jangan begitu. Padahal nabrak dia ya? Padahal nabrak dia ya. Ada tamu dulu. Jangan marah dulu. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah ya. Sabar. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah ya. Jangan marah-marah. Kalau orang pengen apa-apa Andre. Kamu mau cemuruan. Coba. Kanti aja dulu. Itu orangnya tuh. Le ini ngapain dikasih kesayang. Coba. Coba. Kali aja kamu mau marah-marah Le. Nah udah ngobrol dulu nih. Mana? Kenapa sih marah-marah? Awas tepat burungnya. Isinya apa? Air. Boleh. Ke jalan. Apaan? Macet. Saya udah ambil kanan. Dianya ke kiri. Jadi terjadilah. Apaan? Tabrakan. Mang kalau sama-sama dalam kondisi macet harusnya kita saling toleransi. Sabar. 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 Saya udah sabar Le. Sakala Baru. Sudah saya. Kalau Sakala Baru Ma. Semuanya bengkak gitu Ma. Saya udah mencoba untuk sabar. Udah lah yang sudah biarlah berlalu lah. Ini ngomelnya ada? Iya. Ane. Ada lah buat Aneke Ma. Apaan ada? Ada. Ada lagu. Aneke. Aneke. Kenapa? Aneke. Kenapa? Aneke. 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 Sombong lah. Eh Andre apa kabar? Wah. Otong krak. Kemarin saya lebaran gak ke rumah mami gak ada. Mami suka gitu. Andre kamu bilang kemarin lebaran kamu gak ke rumah mami gak ada. Ya kamu yang gak dateng ya terang aja maminya gak ada. Iya dong. Maksih. Iya dong. Iya dong. Eh jangan ngerayu Ane. Ane tuh udah cemewel. Pacarnya ganteng jago gambar. Pakai ngerayu segala. Masa sih Mi? Iya. Pacarnya jago gambar. Jago gambar. Si Coki. Coki perlu pisah cepat gitu. Bukan Coki. Tanya aja langsung. Iya kan? Iya bener. Oh gitu? Iya. Maksudnya gak tau Mi selaku anaknya. Selaku anaknya. Waktu itu kamu lagi gak ada. Lagi pergi gitu loh. Emang saya mati gak ada Mi? Bukan. Lagi pergi. Udah Sule kamu ngomongnya gak awur deh. Sekarang ini Mami mau pergi halal bihalal sama temen-temen sosialita Mami. Kalau Mami banyakkan ngomong disini. Bisa-bisa Mami kena macet jalan dan terlambat. Sedangkan itu acara sudah dipersiapkan dari sebulan yang lalu. Sule diem. Aduh dulu. Mami udah tau kamu mau ting-tong. Mami mau diem nih. Udah mau ting-tong. Tapi sebelum kamu ting-tong. Mami harus berangkat sekarang ya. Aduh maaf ya. Ini yang tertentu lagi ya. Karena kamu berangkat ya. Lalu semuanya. Jadi gak perlu diangkat. Mami sekarang diangkat. Kenapa lagi Andre? Udah. Mami udah pusing dengan kamu ngomong. Mami berangkat sekarang. Kan ya Mami tak bisa ngomongnya. Ya. Orang Mami lu ngomong malah diaminin. Emang ngomongnya kan doa. Lah gua doain. Biar Mami selamat di jalan. Nah orang ngomongnya gak bisa dipotong begitu nyerocos. Udah saya pergi dulu ya. Mau kemana? Itu orang yang tadi. Masih mau nyari orang yang tadi ya? Udah emang ngurusin. Urusin yang benar. Jangan pakai emosi. Maaf aja ya. Ini saya tinggal. Saya sebenarnya pengen lama lu ngobrol. Iya gapapa. Nanti lain kali ya. Iya saya sibuk banget. Iya iya. Ini maaf nih ya. Kalau misalkan. Kalau saya harus cepat. Iya gak pergi-pergi. Oke. Lek maaf nih ya. Untung mudahan. Kalau enggak gua tampol. Oke. Oke Mamang. Siap. Hati-hati Mam. Nah. Kadang-kadang emang macet itu suka bikin emosi re. Ini ada tamu lu. Hah? Dia udah 2 jam nyampe-nyampe kesini. Gara-gara macet juga. Oh gitu? Tapi Alhamdulillah udah nyampe. Oh udah nyampe? Biar ngobrol-ngobrol dulu ya. Yaudah panggil aja sini. Ini dia kita sambut. John Martin. Romanya sebelah mana? Ada alamat. Ada alamat. Oh. Bentar bentar bentar. Kayaknya gua salah gue. Bentar bentar bentar. Sorry. Kayaknya gua salah rumah. Ini rumahnya kebagusan. Bentar ya. Salah rumah gue. Eh eh eh. Biarin aja nek. Biarin aja gak dapet honor bentar ya. Biarin aja. Nah tuh balik lagi kan. Bentar. Balik lagi. Malah mau pulang. Rumah Sule kan. Gak mungkin sebagus ini. Dia gak kenal. Gak kenal dia gak kenal. Gua kan dulu kunciran. Iya betul. Sekarang kunciran kan. Mari mari. Mau ketemu siapa? Mau cari Sule. Yang mukanya kampungan itu loh. Oh. Bagaimana? Eh rambut. Goceng? Goceng. Rambut enggak. Goceng. Bapak kan cakep. Goceng. 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 Kenapa bayar goceng? Belum pernah nonton ini talk show. Masa muka gua kampungan? Gua desaan tau. Itu berapa sih? Goceng. Maaf saya gak bawa dompet. Gak usah ngecek-cek dompet saya. Gak. Gak. Eh lu kata John Pantau. Bukan. Gak usah disebutin. Emang masih ada acaranya? Pak. Udah gak ada pak. Udah gak ada apa gak apa. Saya mau nyari. Saya mau nyari. Kamu John Pantau ya? Ya. Pasti kamu mau geledah saya kan? Kamu pasti gak pernah nonton TV sekarang. Kenalin dulu. Siapa? Tukurasya. Sorry, sorry, sorry. Maaf. 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 Anak-anak kolong jembatan ada masalah. Ada masalah. Goceng. 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 Eh. Ayo. Lai. Bentar. Bukannya goceng. Dia ngatain anak-anak kolong jembatan. Berapa banyak nih orang? Ini handphone mana cukup buat bayar begitu? Enak aja. Dikata cabe-cabean kolong jembatan lo. Kita geledah semua sini keluar. Tonton terhormat semua ini. Dompat, dompet, dompet. Gak bawa pak. Kisper, kisper. Gak pake pak. Sepatu, sepatu. Ya Allah pak. Pak, saya gak pake sepatu pak. Ya gak paham. Nanti ambil ruangnya ya. Simpan. Pak! Kenapa dikasihin ke orang pak? Ini handphone. Bawa pulang, bawa pulang ya. Ya aku sedekan. Gak gampang. Pak. Silahkan anda duduk. Halo. Halo Jon. Halo. Baru kali ini gue jadi bintang tamu. Merasa di zolimi pak. Nah. Itu lah. Itu akibat dari kamu awalnya menjolimi semuanya. Ya. Enggak. Tapi ini rumah bagus banget loh. Wih. Mewah banget ya. Biasanya kan Sule sama Andre mainin rumput-rumput. Hei. 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 Satu. Dua. Tepin aja. Sule sama Andre. Udah dua. Dua lagi. Ini perlu dilalat. Lu bilang Sule sama Andre main di rumput. Gue yang main di rumput. Sule. Buang air gumput. Enggak. Buang air gumput. Enggak. 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 Gue gak merasa terhina sama dia. Iya gak merasa. Biasa aja. Hei. 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 Tapi lu bilang gue buang air. Hei. Lu gak emang satu cerah ya kayak gitu ya. Enggak emang gue mau kebiasaannya begitu. Hei. Ayo coba. Silahkan. Mau nanya apa. Hei. 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 Oke. John Martin mau launching film terbaru. Film horror. Ngapain kamu disitu? Nah. Ini pertanyaan saya merasa dicelak. Jadi mungkin bapak bisa bayar. Loh. Enggak dong. Namanya orang bertanya. Ya apapun pertanyaan dijawab. Nah jawab. Berarti kamu main film apa enggak. Kalau enggak enggak apa-apa. Belum tayang sih filmnya. Nah berarti bener kan. Bener bener. Kenapa harus bayar dia. Oh iya bener. Kalau belum tayang. Gapapapa dia sekongkol soalnya enak banget ya. Eh. Anda bilang film anda belum tayang. Ngapain anda syuting kalau begitu? Tuh. Berarti nyelamat. Loh. Berarti dia bilang kenapa syuting film tapi enggak tayang. Tayang filmnya gitu kan. Loh. Enggak. Enggak nyela dong. Dia nanya. Kapan tayangnya? Dia bertanya. Ayo tayangin dong. Tayang. Belum tayang. Enggak tahu juga kan terserah sama yang bikin. Loh. Jangan begitu dong. Bikin film tayangin. Ngapain bikin film enggak ditayangin. Nah terus bapak tanya saya. Saya tadi siapa? Lah kamu tanya dong sama yang bikin film. Siapa yang bikin film? Iya juga ya Pak. Oh iya dong. Aduh. Kamu ini artis papan atas. Main film. Nah lanjut lanjut. Terus penggemar kamu menunggu kapan filmnya tayang. Bagaimana perasaan kamu ditanya-tanya. Dihantui dengan twitter-twitter mention-mention yang begitu banyak. Iya. Padahal gue nunggu celahannya dia loh. Berikan kepastian. Iya. Kapan mau tayang itu film? Kapan mau tayang? Eee. Film apa sih? Bapak nyela maksudnya? Nanya saya. Loh. Nyalanya dimana coba? Nanya. Film apa sih? Ayo. Kok nadanya kayak nyela ya? Lah. Itu mah emang nada saya. Kan asli Ciamis. Kalau Ciamis mah nadanya begitu. Film apa sih ini? Terlalu sensitif mungkin. Ya udah. Coba. Itu filmnya emang rencaranya tayang di pertengahan tahun ini. Loh. Di liburan. Tapi karena mungkin proses editing dan sebagainya. Iya. Ada kendala. Kamu tahun berapa? Kamu tahun berapa syuting? Syuting. Tahun ini juga pak. Bulan berapa? Oh enggak enggak enggak. Syutingnya November kemarin 2013. Kelama. 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 Bapak emang mau main film gimana biasanya? Eh. Saya main. Kalau main film bre. Syuting 15 hari. Setengah hari. Malamnya udah tayang. Tengah. Cukup dong. Pak. Ada yang gitu pak? Ada. Bikin FTV. Syuting hari ini. Tayang kemarin. Loh. Gitu pak. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Syutingnya dimana? Syutingnya waktu itu dari Tanah Abang sih. Jadi ceritanya memang film horror yang satu lokasi gitu. Dan ceritanya itu cuma dari pagi sampai malam gitu. Jadi memang satu tempat satu lokasi doang di gedung di Tanah Abang gitu. Kenapa? Itu tanahnya punya si Abang apa gimana? Masa saya harus ya? Saya rubah deh pak di kampung Melayu. Itu berarti di kampung ada Melayu semua nadanya. Di Bintaro deh pak. Bintaro aja. Oh Bintaro. Sebelah mananya Bin Usman. Harus dijawab. Harus dijawab. Apapun pertanyaannya jawab. Ini kayak kuis pengetahuan ya. Jadi Bintang Tanah. Jadi pertanyaannya. Iya, iya, iya. Di Klender. Oh Klender. Tanggal berapa aja? Kalender pak itu pak. Kalender. Bintang bertemu berikutnya kapan masuk lagi sih pak. Hei. Dia emang gak tau. Dia emang gak tau. Disini mah bebas. Nih misalkan ya. Lu misalkan pusing atau apa. Mau pulang. Pulang aja. Nih. Gak tau. Tapi honor yang puluh pak. Nah honor tetap. Contoh nih kayak saya. Nek. Gue gak ada acara nih. Pulang dulu ya. Udah pulang. Bisa gitu ya. Bisa. Jadi gue bisa pulang nih. Lah bisa. Oh udah selesai pertanyaan kan. Lek. Acaranya batal. Gue balik lagi. Gak ada masalah. Iya, iya, iya. Sebas ya gak salah. Nah kayak begitu. Kalau batal boleh balik lagi. Boleh. Balik lagi. Boleh dong. Boleh. Kalau udah bosan boleh dong. Boleh. Nah kebetulan nih. Boleh. Gue ada acara keluarga gue. Ya kan ada ulang tahun om gue. Gue duluan ya. Kenapa gak dari tadi. Sama. Gak dari tadi. Iya nih lagi enak ngobrol sama Ike pake datang sih kami. Ya udah buat hadiah. Kuis dulu. Oh ya udah. Kalau begitu tolong bacain. Kuis. Silahkan perhatikan pertanyaan berikut ini pemirsa. Iya. Kalau macet. Sule biasanya titik-titik-titik di dalam mobil. Kirimnya pake hashtag. Hah? Hashtag. 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 Hashtag tuh tulisannya hashtag. Bacain hashtag. Gue kasih tau malun. Iya bener. Pinter banget ya bapak ya. Ayo mentionnya kemana. Mentionnya ke at ini underscore talkshow dengan hashtag. Hashtag. Hashtag ya. Hashtag ini talkshow macet. Akan dipilih 2 pemenang yang mendapatkan hadiah merchandise dari ini talkshow. Oke. Jom sekarang jelasin. Promonya kapan. Genre filmnya apa. Iya jelasin. Pak. Disini aja. Itu sama yang baju. Pertanyaannya adalah kami akan terhubung dengan produser dari ini talkshow. Untuk membicarakan kemungkinan untuk mengganti host berikutnya ya. Halo. Halo. Halo selamat siang bapak. Iya. Passwordnya. Hah? Halo. Halo. Boa napa. Halo. 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 Halo Terima kasih puede menciona. Halo.